Pira-pira, ini badokan, ngumpalan, ini aku nombor sisi Kebiasaan dan pola hidup kita bekerja di luar negeri Ketika tidak bisa mengatur dengan baik Maka yang terjadi bertahun-tahun bekerja di luar negeri Uangnya habis hanya untuk kesenangannya sendiri Kebiasaan dan hobi belanja tas branded Mengesampingkan menabung untuk masa depan Jika nanti sudah tidak bekerja lagi di luar negeri Akan berakibat fatal Simak video sampai jumpa Di beliau saya tidak bekerja lagi Tidak terjadi berarti saya tunjukkan Berarti sekitar Rp1000.000 Sementara Rp1.500.000 Sementara Rp100.000.000 Ketika saya ingin menelarap Saya ingin membuatnya membuatnya Bisa tidak bekerja lagi Tapi saya benar-benar seperti yang berlaku Saya mengorong-orong-orong Saya ingin mengorong yang terjadi Saya ingin mengorong yang lain Saya ingin tahu yang ingin menemukan Saya ingin membawah hidup saya Inilah cara mengatur keuangan TKW Cerdas Yang bekerja di Taiwan ini Sampai bisa dia membangun rumah tingkat di kampungnya Bagaimana menurut Anda? Tuliskan di kolom komentar